Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Green Sobat Green, tahukah Anda tentang isu perubahan iklim dan laju emisi karbon? Terkadang kita tidak sadar bahwa ternyata beragam aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari berdampak untuk meningkatkan laju emisi karbon dan tentunya memicu perubahan iklim. Nah, kali ini dalam segmen Bincang Bintang, kami akan mengajak Anda untuk membahas topik tersebut bersama dengan tokoh kebanggaan IPB yang tentunya ahli di bidang perubahan iklim dan laju emisi karbon. Dan beliau juga pernah menorehkan namanya sebagai penerima Nobel Perdamaya. Siapakah dia? Bersama saya Haikal Saputra, inilah Bincang Bintang selengkap. Profesor Dr. Insinyur Rizal Dibur MSMAGL Dikenal juga dengan panggilan Profesor Rizaldi Dilahirkan di Bandung tanggal 27 September 1960 Beliau adalah salah satu guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor Namanya kian tersohor bersama hasil riset dan ide pemikirannya yang luar biasa di bidang pengelolaan resiko iklim Sudah lebih dari 50 judul artikel ilmiah telah dipublikasikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai bentuk pengamalan ilmu kepada masyarakat, Profesor Rizaldi aktif memberikan pelatihan terkait dengan analisis resiko iklim, analisis kerentanan dan dampak perubahan iklim, tidak hanya di Indonesia tetapi hingga berbagai negara di dunia. Kerja keras dan jeripayahnya membuahkan hasil. Profesor Rizaldi telah banyak menerima penghargaan diantaranya sebagai salah satu dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2008 dan namanya juga tercatat sebagai salah seorang penerima award of the Nobel Peace Prize tahun 2007 dari Intergovernmental Panel of Climate Change. Nah Sobat Green, kali ini saya sudah bersama dengan Prof Rizal Dibur yang saya ceritakan di awal tadi. Apa kabar Prof Rizal sehat ya Prof ya? Oh baik, alhamdulillah. Sehat sekali, cerah sekali ini ya. Seperti cuaca hari ini nih ya. Yang cerah. Nah Sobat Green, kita berbicara soal cuaca ini tentunya erat sekali kaitan dengan iklim ya Prof ya. Dan Prof Rizal ini adalah ahli di bidang perubahan iklim dan juga laju emisi karbon. Nah Prof, Prof Rizal ini juga tercatat sebagai Executive Director di CCROM IPB. Betul ya Prof ya? Nah mungkin untuk Sobat Green ini belum tahu nih Prof. Apa sih Prof yang Profesor lakukan dengan rekan-rekan di CCROM IPB ini Prof? CCROM IPB itu sebenarnya salah pusat kajian yang banyak bergerak di dalam menangani masalah pengelolaan risiko iklim. Kenapa kami sebutkan sana risk and opportunity, ada risiko, ada peluang. Jadi kita mencoba melihat, kita memahami bahwa iklim itu tidak selalu merupakan risiko. Tapi ada juga di sana peluang kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi dalam konteks ini, kami di CCROM itu mencoba melakukan kajian-kajian sesuai dengan mandatnya sebagai pusat kajian. Selain melakukan kegiatan riset, kami juga melakukan kegiatan penggiatan masyarakat. Nah pada konteks penggiatan masyarakat kita banyak sebenarnya untuk membantu bagaimana petani bisa mengatasi dan mengeluarkan risiko iklim yang mereka harap. Kami mempunyai mengembangkan sekolah lapang iklim. Sekolah lapang iklim? Sekolah lapang iklim, bekerjasama dengan depan main pertanian, dalam hal di Direktur Gendungan Tanaman dan juga dengan BMHG. Dan kami sudah mengembangkan itu sejak tahun 2004. Oh, sudah lama sekali berarti profek? Sekarang sudah diadopsi di banyak negara sebenarnya. Nah itu adalah inisiasinya kita yang mengembangkan bersama dengan Kementerian Pertanian dan BMHG. Selain itu, kami juga banyak kegiatan-kegiatan riset lain yang lebih banyak membantu petani dalam konteks pengembangan asuransi indeks iklim. Oh ada juga asuransi indeks iklim? Ada asuransi indeks iklim. Itu adalah salah satu jenis asuransi berbeda dengan yang konvensional. Di mana yang di asuransikan itu sebenarnya adalah iklim. Iklim yang menyebabkan gagalnya tanaman. Kerugian untuk petani berarti ya? Jadi agak bedanya adalah kalau asuransi indeks iklim, jadi yang di asuransi itu iklim bukan tanaman. Apa sih benefitnya? Kan gitu. Betul. Benefitnya adalah kita mencoba memahami kenapa sih tanaman itu gagal. Iklim seperti apa yang menyebabkan tanaman itu gagal. Dilihat secara historis, oh ternyata tanaman ini gagal memang karena kalau hujan umpanya kurang dari 200 mm selama musim tanam atau selama prode tertentu, tanaman itu gagal. Gagal panen. Gagal panen. Nah kita gunakanlah 200 itu sebagai indeks. Oke. Itulah jadi jadikan acuan kapan seorang petani itu bisa klaim atau tidak klaim. Jadi kalau seandainya pada suatu musim, hujannya sudah di bawah 200 mm, otomatis dia akan mendapat klaim. Nah perlu dicek tanamannya mati apa enggak. Betul. Nah adanya sistem ini juga akan bisa mendorong nanti petani kalau dia punya teknologi baru yang lebih adaptif umumnya terhadap keringan umpamanya. Dia gunakan teknologi itu dan dia sudah membeli umpanya asuransi indeks iklim, tanamannya mungkin saja bisa bertahan hidup. Nah dia bisa dapat dari tanamannya masih, dari klaim asuransi juga dapat. Dapat juga ya prof ya. Nah tentu pemahaman ini menjadi sangat penting karena kita tentu petani dalam membeli asuransi itu jangan melihat klaimnya. Betul. Tetapi lebih banyak bagaimana petani itu bisa menggunakan peluang pada saat-saat iklim bagus. Jadi pada saat iklim bagus bagaimana petani bisa meningkatkan produktivitas tanamannya. Untuk memaksimalkan ya prof ya. Dengan menggunakan teknologi, teknologi budidaya yang lebih baik. Petani mungkin tidak berani. Adangkala dia, oh ya kalau saya investasi tambahan, gunakan teknologi yang baik, belum tahu nih iklimnya akan seperti apa. Kalau saya agak, investasi saya sudah keluar. Tapi kalau dengan adanya asuransi, dia dilindungi. Jadi kalau iklimnya memang tidak bagus, dia bisa dapat klaim. Tapi kalau iklimnya memang baik, dan karena dia gunakan teknologi yang lebih bagus, tentu produktivitasnya lebih tinggi daripada biasa. Dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih, dan mungkin biayanya, keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada premi yang mungkin harus dibayar. Nah, kajian-kajian riset seperti ini kita coba lakukan. Nah, sekarang ini kita juga sudah bekerjasama dengan lembaga asuransi, dan juga beberapa perusahaan yang menyediakan saprodi dan teknologi buat petani. Nah, ini kita kerjasama semua. Jadi perusahaan asuransi itu memberikan polisnya, nanti ada perkedelitan rakyat yang menyediakan dana untuk dipinjam oleh petani. Ada lagi lembaga yang menjadi pendamping petani sekaligus memkenakan teknologi yang lebih baik. Wah, ini menarik sekali Sobat Green ya. Saya baru tahu ternyata untuk iklim juga ini ada asuransinya ya. Dan tentunya tujuannya adalah untuk membantu petani ya Prof ya. Ini kalau kita dengar dari pemaparan Prof Rizal, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun riset-riset yang dilakukan oleh Prof Rizal dan rekan-rekan ya. Dan tentunya ini fokus pada bidang perubahan iklim, isu-isu perubahan iklim, dan juga untuk menurunan laju emisi karbon. Sebenarnya apa sih Prof yang melatar belakangi Profesor untuk melakukan kegiatan tersebut? Jadi kita sudah menyadari bahwa kajian ilmiah dan fakal di lapang itu menunjukkan bahwa iklim memang sudah mengalami perubahan. Salah satu penyebabnya itu adalah naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer kita. Dan kalau itu terus meningkat, karena yang namanya alam itu dia punya batas. Kalau sudah terlalu rusak dia, maka dampak yang ditimbulkan itu akan besar. Nah jadi oleh karena itulah kenapa masyarakat di dunia begitu khawatir adanya perubahan iklim ini, dan oleh karena itulah sepakat bagaimana agar kita bisa mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat celcius. Karena kalau itu terjadi, maka perubahan iklim dampaknya akan sulit kita kendalikan. Jadi bagaimana agar kita bisa menerapkan pola-pola pembangunan yang rendah karbon, atau rendah emisi, tapi juga sekaligus mengembangkan pola-pola pembangunan yang tangguh iklim. Bagaimana masyarakat siap dan tanggap atau bisa merespon dengan baik kejadian-kejadian iklim yang berisiko tinggi. Nah jadi dalam konteks ini, si Sirem juga membantu pemerintah daerah. Jadi pemerintah kajian-kajian sifatnya dalam mendukung kebijakan. Jadi kita menyiapkan basis ilmiahnya, bagaimana pemerintah daerah bisa menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, yang sudah mempertimbangkan kemungkinan perubahan risiko iklim tidak hanya sekarang, tapi... Jangka panjang memilih program ya? Memang tantangannya adalah, pemerintah kita perlu dihari 5 tahun. Ini keberlanjutan programnya seperti apa? Itu adalah tantangan-tantangan yang perlu kita kembangkan. Namun demikian yang mengembirakan kita adalah, pemerintah juga sudah menyiapkan peraturan, yang kita sebut dengan peraturan yang merupakan kajian lingkungan hidup strategis. Jadi PPN 446 tahun 2016, itu mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelakuin kajian lingkungan hidup strategis dalam proses penyusunan peta ruang, dan pembangunan jangka panjang dan menengah. Menengah dan jangka panjang. Oke, berarti memang sudah selaras dan sejalan gitu ya Prof ya? Jadi apa itu yang itu lingkungan strategis itu? Salah satunya adalah perubahan iklim. Oke, baik. Nah Sobat Green, ini saya baru saja googling ya Prof ya, terkait tentang Paris Agreement. Dan juga kan Profesor mengatakan bahwa harusnya dari dunia global juga sudah harus fokus dan juga concern untuk isu-isu perubahan iklim ya. Nah, ini di dalam Paris Agreement juga dinyatakan bahwa harusnya dari dunia global, ini memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama, bekerja sama untuk care terhadap isu perubahan iklim ini Prof. Kalau dari pandangan Prof Rizal sendiri ini, sudah sejauh mana sih sebenarnya komitmen dari dunia global terkait isu perubahan iklim Prof? Jadi, kesepakatan Paris itu adalah kesepakatan yang memang berlaku efektif yang paling cepat. Jadi, kesepakatan banyak negara untuk memperlakukan kesepakatan itu. Ini hampir seluruh negara ya Prof ya? Hampir seluruh negara. Oke. Jadi, semua negara praktikasi sudah meraktifikasi. Jadi, kenapa Paris Agreement ini sangat penting? Karena memang mekanisme Paris Agreement menarik sebenarnya. Dia tidak memberikan sanksi kepada negara yang tidak mampu. Oke. Akan tetapi tentu ada suatu proses dan evaluasi yang dilakukan untuk mereview sejauh mana sih negara-negara yang sudah komit untuk melakukan upaya penuhkan emisi dan mengembangkan pola-pola pembangunan yang lebih adaptif beradaan program ini. Itu melaksanakan program pembangunan. Nah, dalam proses review ini yang dikenal dengan istilah global stock take. Global? Global stock take. Jadi, itu sekali lima tahun nanti. Itu negara kita sudah menyampaikan apa sih komitmen kita dalam proses penuhkan emisi. Kita sudah komit menurunkan 29%. 29% per tahun? Bukan. 29% emisi kita pada tahun 2030. Jadi, emisi baseline kita. Berarti untuk jangka panjang ya, Prof ya? Ya. Jadi, kita dari sekarang harus berupaya menurunkan itu sampai 29%. Dan kalau seandainya ada dukungan internasional, kita bisa turunkan lebih dalam lagi. Nah, inilah yang menarik. Jadi, setiap negara itu sudah punya komitmen masing-masing. Nah, tentang bagaimana progress dia. Apa masalah yang dia hadapi. Kalau dia sudah komit dan dia berupaya untuk itu, dan ada progress-nya, ya? Tapi kalau seandainya tidak ada, itu ditanya kenapa? Ya. Nah, dalam kontes ini, negara berkembang sebagai negara yang memang tidak berbeda kemampuannya dengan negara maju, tentu itu berhak untuk mendapatkan dukungan. Betul. Dukungan dari dunia ya, Prof ya? Dukungan dari negara maju khususnya. Betul. Dan itu yang menarik. Jadi, kalau kita tidak mampu, atau tidak bisa perform dengan baik, ternyata-ternyata dukungan juga tidak ada, umpamanya. Karena dalam proses komunikasi kita, nanti kita menunjukkan sejauh mana sih dukungan yang kita peroleh. Itu harus disampaikan. Lalu, apa dukungan yang kita perlukan? Jadi, di sana lah peluangnya, opportunity-nya itu ada di situ. Bagaimana kita melaksanakan pembangunan yang lebih baik, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonominya saja, tapi bagaimana juga dia memperhatikan masalah lingkungan. Tapi pada asa yang bersamaan, kita bisa memanfaatkan dukungan internasional untuk mendukung kita melaksanakan pola-pola kebangunan yang lebih berhentasi kepada lingkungan tadi. Berarti ini dua arah ya, Prof? Dua arah. Berarti dari kita sendiri, dari Indonesia sendiri, membutuhkan bantuan apa, kemudian kira-kira support apa yang bisa diberikan dari dunia luar, dari negara-negara asing. Tapi kalau untuk kesepakatan yang sudah dilakukan, Prof, ada nggak sih peran dari negara lain, khususnya negara maju, yang sudah kita terima untuk penurunan emisi ini, Prof? Sudah banyak. Kita sudah menerima banyak sebenarnya dukungan dari internasional. Bukumnya sekarang juga LOE, letter of intent dengan Norway, dengan pemerintah Norwegia. Yang sudah kita ketahui bersama, Amerika siap untuk membantu kita sampai 1 miliar USD. Itu khusus hanya untuk berhubungan dengan kegiatan penurunan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Berarti untuk menjaga hutan ya, Prof? Ya, menjaga hutan. Tidak menjaga sebenarnya, menjaga hutan iya, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola hutan lebih baik. Jadi hutan itu bukan dijaga-jaga saja, tapi juga bisa kita kelola, tapi bagaimana mengelola dan mengelola dengan cara yang lebih baik. Nah, ini bagaimana? Nah, inilah yang menarik sebenarnya. Kita melihat ini sebagai suatu peluang, jadi itu bisa menjadi risiko, dan itu juga menjadi peluang. Nah, jadi, apa namanya, di dalam konteks Paris Agreement, hal satu yang ingin saya sampaikan adalah, kenapa sih dunia menjadi begitu konsen? Nah, jadi persoalannya adalah, atmosfer kita itu, sekarang ini, konsentrasinya sudah mencapai 400 ppm. Artinya? Jadi, suhu global kita itu sudah menaik sudah lebih dari 1 derajat Celcius dibanding era pra-industri. Limitnya adalah 2 derajat. 2 derajat ini sudah naik 1 derajat? Sudah naik 1 nih. Tetapi Paris Agreement, kalau supaya amannya kita, kita upakain jangan 2 derajat, tapi 1,5 derajat Celcius. Itu posisi yang aman sih sebenarnya. Sudah paling maksimal gitu ya, Prof ya? Nah, tinggal sedikit lagi kan. Sekarang ini pengamatan terakhir, itu sudah 1,2 derajat. Tinggal 0,3. Tahu nggak berapa kuota kita di atmosfer? Hanya tinggal 500 gigaton CO2 lagi kuota kita. 500 gigaton CO2 lagi? Iya. Ekyvalen. Itu untuk dunia ya, Prof ya? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Sekarang dunia mengemisikan per tahunnya 50 gigaton CO2. Wow. Jadi bayangkan, 500 tinggal kuota kita, dibagi 50, 10 tahun tinggal. Jadi kalau saat ini kita tidak melakukan perubahan yang menderasar, perubahan drastis, atau perubahan yang sangat revolusional dalam kontes pelaksanaan pembangunan, maka emisi kita tinggi, dalam waktu yang singkat sudah, atmosfer kita akan penuh. Oleh gas rumah kaca, maka kenaikan suhu di atas 2 derajat celcius tidak bisa dihindari. Oleh karena itulah, dalam barisan agreement, semua sepakat, kita harus menurunkan emisi segera mungkin. Dan kalau pilih, paling tidak, pertengahan abad ini, emisi kita sudah 0. Sudah 0? 0. Artinya apa? Sudah tercapai kesimbangan antara emisi dengan tingkat serapan. Oke. Artinya apa? Kita tahu emisi kita sebenarnya dari mana? Bahan bakar minyak. Betul. Jadi artinya kita di sekarang sudah harus mulai mengeksploitasi sumber daya energi terbarukan kita. Supaya emisi kita tidak tinggi. Dan kalau bisa, kita optimalkan semaksimal mungkin. Dalam konteks inilah, negara berkembang, boleh sampai 2070, target kita. Tapi kita mengharapkan Indonesia khususnya. Bisa lebih cepat ya, Prof? Ya. Kita masih naik emisi kita sampai 2030. akan tetapi kita mengharapkan setelah itu akan turun. Oke. Luar biasa sekali ini. Melihat pemaparan Profesor yang ternyata dampaknya itu sangat luar biasa. Luar biasa. Dan kapasitas untuk atmosfer itu tinggal sedikit ya, Prof ya? Ya. Tinggal sedikit sekali. Ya. Tapi yang mungkin harus saya tanyakan ini, Prof ya, apa sih, Prof, langkah konkret yang mungkin bisa kita lakukan untuk menekan laju emisi karbon ini yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dalam masyarakat? Jadi sebenarnya emisi ini ada dua faktor penyebab. Pernama adalah perilaku manusia itu sendiri. Jadi emisi itu terjadi karena adanya aktivitas manusia. Betul. Jadi aktivitas manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi penekanan atau penurunan emisi tidak bisa lepas dari perilaku. Betul. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, Prof ya, ternyata aktivitas kita sehari-hari ini justru memicu untuk peningkatan laju emisi karbon. Iya, benar. Jadi, cuman kontaknya memiliki perilaku kita dalam menggunakan energi saja. Di rumah, namanya. Kalau di rumah kita tidak nonton, TV-nya hidup, lalu itu kan dianggap tidak efisien sebenarnya. Betul. Iya, kan? Kalau selama kita menggunakan listrik, akan terjadi emisi. Oh, berarti walaupun kita hanya sekedar nyolok gitu ya, Prof ya? Iya, karena itu kita menggunakan emisi. Karena sumber energi kita itu berasal dari batubara. Kemudian dari sumber-sumber energi terbarukan yang lain, tapi sebagian besar porsi ini masih dari batubara dan bahan bakar minyak. Nah, itu emisi kita, kalau dengan penggunaan 1 kilowatt hour, itu setara dengan emisi sekitar 0,7,5 kilogram CO2. Jadi, bayangkan kalau kita menggunakan semakin banyak kilowatt hour, semakin banyak emisi kita. Nah, oleh kena itulah pemerintah juga berupaya juga untuk mencoba memberali sumber-sumber energi terbarukan. Tapi yang jadi persoalan adalah, ya tadi, apa namanya, masih mahal. Teknologinya juga masih mahal. Dan dalam kontes inilah bagaimana kita bisa mempercepat temuan-temuan teknologi atau risetnya harus dikembangkan yang lebih progresif lagi. Sehingga bagaimana teknologi ini bisa kita kembangkan dan kosnya tidak terlalu mahal. Ini kan kalau kita berbicara soal kegiatan kita sehari-hari, kadang kita lupa gitu ya. Apa sih, Prof, dari kegiatan kita sehari-hari yang paling banyak, yang Profesor amati, yang paling banyak menyumbang laju peningkatan emisi karbon di rumah? Di rumah tentu pasti penggunaan energi listrik, TV, kulkas, penggunaan AC, semuanya. Kemudian kalau di luar ya transportasi. Jadi kalau kita pakai mobil ya pasti otomatis mobil juga menggunakan BBM, juga emisi. Maka itulah bagaimana kita bisa sedapat mungkin menggunakan transportasi masa. Jadi kalau seandainya kita banyak mobil pribadi, dekat-dekat pun harus pakai mobil pribadi, ya berarti kontribusi kita sebagian besar. Berarti memang ini erat sekali kaitannya dengan menghemat listrik juga, menghemat energi juga, begitu ya, Prof. Semuanya bagaimana kita bisa hidup lebih hemat dan efisien. Intinya begitu. Jadi itulah yang kita sebut dengan no regret. No regret. Sebenarnya kalau kita melakukan itu sebenarnya tidak ada penyesalan apa-apa. Betul. Berhemat kita. Tapi kita juga menyelamatkan lingkungan. Iya, mulai sekarang harus lebih peduli lagi dan harus lebih care lagi ya, Prof. Benar, iya. Kalau seandainya di rumah, misalnya AC tidak diperlukan, lebih baik dipatikan. Oke. Nah, yang persoalannya adalah sekarang ini, orang tidak tahu sebenarnya kita menggunakan berapa sih. Betul. Efisien atau tidak efisien sih kita. Nah, itulah kita sekarang berjumpa sama dengan Pemda Bogor. Untuk berjumpa mengembangkan suatu kegiatan atau proyek yang kita sebut dengan proyek pemantauan emisi gas rumah kaca. Baik dari rumah tangga, hotel, perkantoran, sekolah. Itu ingin kita coba lihat sebenarnya sumber emisi utama itu di mana sih. Iya, betul. Apa sih sumber pemakaian energi yang terbesar? Lalu apa langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menurunkan emisi? Ternyata di kantor saya, setelah kita amati, yang paling besar penggunaan adalah untuk penggunaan server. Server? Computer. Oke. Kemudian AC. Apalagi perkantoran, kemudian perhotelan ya, Prof? Iya. AC pun ternyata... Kalau kita bisa gunakan tirai untuk menutup cahaya matahari masuk, itu bisa menggunakan... Energi sangat besar. Itu bisa menurunkan sampai 5% emisi kita. Jadi... Tindakan-tindakan sederhana seperti itu. Itu banyak bisa menurunkan emisi yang cukup signifikan. Apalagi kalau dilakukan secara beramai-ramai. Beramai-ramai. Itulah yang menjadi sangat menarik. Jadi, intinya malilah kita hidup. Kemudian, jangan buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak, bang, sampah-sampah. Bagaimana kita membuat sampah itu menjadi zero. Zero waste concept. Oke. Jadi, siklus. Jadi, recycling. Reuse ya. Jadi, itu semuanya lah konsep-konsep yang bisa kita kembangkan, yang sudah kita kenal lama. Jadi, bagaimana ini bisa ditularkan dan dikerapkan secara cepat. Tentu, itu tidak bisa lepas dari penggunaan pemerintah. Oke. Di dalam konteks, umumannya hotel. Hotel juga mungkin dari sumber energi terbesarnya banyak dari penggunaan AC. Banyak teknologi AC yang sudah lebih efisien dalam penggunaan energi. Nah, mungkin bisa saja pemerintah daerah, kita ingin sebagai kota yang disebut sebagai kota hijau atau green city. Maka, bisa saja dikeluarkan satu kebijakan setelah kita tahu dari hasil kegiatan kita yang monitoring ini. Menyatakan bahwa sumber usaha utama dari komersial, bangunan bangunan komersial itu adalah salah satunya dari penggunaan AC. Dan sekarang sudah ada teknologi penggunaan AC yang lebih efisien dan hemat energi. Maka bisa dikeluarkan peraturan bahwa teknologi ini seharusnya sudah phasing out. Sudah tidak cocok lagi bagi dia, Prof. Untuk lima tahun lagi, harus diganti. Oke. Jadi, hal-hal itu menjadi penting untuk dipikirkan. Bagaimana kita bisa melakukan satu kebijakan yang juga bisa mendorong terjadinya penurunan emisi yang lebih cepat. Iya, benar sekali ini ya. Berarti memang untuk upaya penurunan laju emisi karbon ini tidak bisa kerja sendiri ya, Prof. Tidak bisa. Ada harus peran serta dari masyarakat, kemudian juga dari pemerintah, baik itu berupa kebijakan dan lain sebagainya. Dan justru bahwa sampai ke tingkat dunia. Begitu ya, Prof. Nah, ini dia. Yang menarik, Sobat Green, saya juga mendapatkan informasi bahwa buah pemikiran dan juga kerja keras dari Prof. Rizal Dibur ini membuahkan hasil sampai mengantarkan nama Prof. Rizal Dibur ini meraih penghargaan tingkat internasional. Beliau juga pernah mendapatkan Nobel Penghargaan untuk kategori perdamaian. Gitu ya, Prof. ya. Nobel Perdamaian di tahun 2007. Ini apa kaitannya, Prof? Apa yang sudah Anda lakukan terhadap riset-riset laju perubahan iklim dengan Nobel Perdamaian ini apa hubungannya? Jadi, Nobel Perdamaian itu sebenarnya diterima, diberikan kepada Algor dan IPCC. Algor dan IPCC. IPCC itu adalah panel pemerintah untuk perubahan iklim. Nah, IPCC ini mengkoordinir ribuan saintis. Saya termasuk salah satunya. Luar biasa sekali. Jadi, semua ribuan saintis itu memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam menyebarkan tentang pengetahuan tentang perubahan iklim ini. Apa yang menyebabkannya iklim ini mengalami perubahan. Dan juga meletakkan dasar-dasar. Dasar-dasar yang dapat digunakan untuk melawan perubahan iklim ini. Jadi, IPCC inilah yang menyimpun begitu banyak saintis. Ribuan saintis, selalu tiga ribuan mungkin. Dan itu melahirkan suatu buku yang kita punya dengan Ford Assessment Report. Ford ada IPCC. yang menjelaskan tentang isu perubahan iklim ini. Jadi, knowledge tentang science-nya, tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Termasuk juga dampak yang akan ditimbulkan dan bagaimana mengatasinya. Jadi, itu menjadi dasar sebenarnya untuk kita melangkah ke depan. Bagaimana perusahaan-perusahaan perubahan iklim bisa kita atasi. Dan itu juga yang mendorong lahirnya Paris Agreement. Karena perubahan science, fakta lapangan menunjukkan memang perubahan iklim sudah terjadi. Dan kalau kita tidak melakukan perubahan yang mendasar dalam pola pembangunan kita, maka kita akan mengatapi risiko yang akan sangat besar ke depan. Oke, luar biasa sekali. Dan semakin menarik perbincangan kita dengan Prof. Rizal Dibur ini. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat nih, walaupun agak sudah telat. Selamat ya, Prof. ya. Ini sudah 2007, berarti sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun ya, sudah satu dekade Prof. Rizal Dibur mendapatkan pengharga Nobel tersebut. Nah, Prof. ini sebenarnya saya masih ingin berbincang-bincang, tapi sepertinya waktu juga kita harus segera berakhir. Tapi sebelum kita berakhir, apa sih, Prof. harapan Prof. Rizal Dibur sendiri terkait isu perubahan lingkungan ini, perubahan iklim ini, atau juga pesan-pesan yang Prof. sampaikan untuk Sobat Kerim? Ya, tentu kita sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk merubah perilaku. Baik dalam konteks pemanfaatan energi, kemudian juga bagaimana kita juga bisa mengelola sampah-sampah yang kita buang dengan baik, sehingga emisi juga bisa kita hindari. Kemudian bagaimana juga kita bisa mengembangkan pola-pola budidaya pertanian khususnya, yang juga bisa memberikan dampak yang minimal terhadap emisi. Efisiensi penggunaan air itu salah satu bentuk kegiatan yang bisa juga menurunkan metan di lahan-lahan persawahan. Lalu bagaimana kotoran ternak kita manfaatkan untuk gas, untuk pembuatan kompos, itu juga sebenarnya berkontribusi terhadap penurunan emisi. Yang jadi persoalan adalah bagaimana semua aktivitas dan upaya yang kita lakukan ini, bisa kita kumpulkan datanya. Karena data ini menjadi sangat penting untuk digunakan oleh pemerintah juga, untuk mengukur sebenarnya masyarakat kita yang banyak kontribusinya terhadap penurunan emisi. Bagaimana kita melakukan perubahan yang demikian, itu perlu kita tunjukkan. Demikianlah kira-kira yang bisa saya sampai. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak Prof. Rizaldi atas waktu dan juga paparannya sangat luar biasa sekali. Dan Sobat Green, satu hal yang bisa saya simpulkan bahwa apapun permasalahan ini, sebesar apapun permasalahannya ada di dunia ini, apabila kita kerjakan secara bergotong, royong, dan bersama-sama, tentu ini akan menjadi sangat mudah. Akhirnya saya Aka Samputal harus pamit. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Terima kasih.